dan nanti kalau tidak segera melakukan pencegahan dia akan lama-kelamaan mati walaupun di fase figuratif bahkan di fase generatif macam ini sahabat tanya halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala minyarabal alamin jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit tips atau cara yaitu untuk merawat tanaman cabai walaupun dalam polybag atau skala rumahan dan ini nanti boleh di aplikasikan di lahan yang luas tentunya ya sahabat tani perlu kita simak bahwa kita sebagai pecinta tanaman cabai kita betul-betul merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembuahan dan pembuahan yang maksimal karena jangan sampai terjadi macam ini ya sahabat tani ini adalah contoh salah satu yang mana tanaman saya yaitu yang terserang oleh daun rontok ya sahabat tani ya ini masih segar bugar dan sehat dan sudah masuk ke fase generatif atau pembuahan macam ini tapi disini tiba-tiba menguning dan daunnya pada rontok macam ini yang nantinya apa yaitu bisa mengakibatkan tanaman tersebut yaitu bisa mati bahkan juga nanti walaupun tidak mati nanti akan bisa memperlambat yaitu pertumbuhan yaitu pembuahan ya sahabat tani makanya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar agak paham nanti apa pencegahannya untuk cara mengatasi daun cabai yang rontok macam ini tentunya kita sangat simple ya sahabat tani karena ada beberapa faktor yaitu tanaman cabai yang bisa mengakibatkan itu daun rontok macam ini ya bisa gugur atau rontok macam ini yang bisa mengakibatkan yaitu tentunya pertama adalah kekurangan air ya sahabat tani ya walaupun dalam polybag atau di lahannya luas nanti kalau tanaman tersebut yaitu kekurangan air bisa mengakibatkan yaitu daun rontok macam ini karena tanaman yang kekurangan air itu yaitu menjadi layu kemudian yaitu mengering ya sahabat tani ya yaitu perlahan-lahan dia akan menjadi rontok macam ini makanya kita betul-betul yaitu mengantisipasi atau mencegah tanaman tersebut selama disitu masih sehat tanamannya ya sahabat tani ya makanya kita betul hati-hati yaitu merawat tanaman cabai yaitu di fase vegetatif dan di fase generatif ya sahabat tani jangan asal memberi yaitu pupuk atau organik yang kebanyakan unsur hara N di fase-fase generatif yang akan bisa mengakibatkan yaitu daun rontok macam ini walaupun itu pupuk kimia atau organik kalau kebanyakan unsur hara N dia akan mengakibatkan kefatalan macam ini oke sahabat tani tidak usah berpanjang lebar langsung saja kita melihat apa saja banyak yaitu untuk pencegahan daun cabai yang merontok macam ini ya oke pemirsa disini saya sudah siapkan yaitu bahannya disini saya cukup menggunakan yaitu air 1 liter karena ini hanya eksperimen atau contoh dan untuk mengaplikasikan di lahannya luas boleh menambahkan lagi bahan-bahannya dan disini nanti saya akan melakukan dengan penyeprean untuk memulihkan yaitu daun cabai yang rontok disini saya sudah siapkan yaitu alat penyepreannya dan bahan pertamanya disini saya menggunakan yaitu sasa atau micin ya karena disini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yaitu bisa merangsang pertumbuhan mulai dari akar tunas baru dan juga pembungaan dan pembuahan dan disini tanaman saya sudah memasuki yaitu fase generatif atau pembuahan disini untuk memulihkan yaitu merangsang tunas baru atau daun-daun baru ya sahabat tani yaitu disini saya menggunakan sasa ya disini karena sasa ini sangat banyak manfaatnya untuk tanaman dan dalam air 1 liter disini saya cukup menggunakan yaitu 10 sendok macam ini ini adalah takaran air 1 liter kita masukkan dan bahan keduanya disini saya menggunakan yaitu ganda sildi nah disini ganda sildi ya sahabat tani bolehkah diaplikasikan di fase generatif boleh sahabat tani kenapa tidak karena disitu juga sangat membutuhkan seperti halnya yaitu macam ini daun cabai yang rontok untuk mempercepat memulihkan tapi dianjurkan disini dengan melakukan penyaprian untuk memulihkan tunas-tunas baru atau daun baru sahabat tani memang memang sebarusnya kalau ganda sildi ini diaplikasikan yaitu di fase fase tegiatif atau masa pertumbuhan dan dalam air 1 liter disini saya cukup menggunakan yaitu juga 10 sendok macam ini ya kita campurkan dalam air 1 liter macam ini yaitu untuk mempercepat yaitu pemulihan daun cabai yang rontok ya kita aduk-aduk sampai merata oke kalau lebihnya macam ini lalu dimasukkan dalam penyaprian oke oke pemisah langsung saja melakukan penyaprian macam ini ya dilakukan penyaprian yaitu untuk mempercepat pemulihan tunas-tunas barto daun baru macam ini pada tanaman cabai yang rontok dan juga bisa mencegah daun cabai yang rontok macam ini dilihat dan terlihatnya sangat lucu ya karena disini tinggal buahnya macam ini nah kita untuk melakukan pencegahan daun cabai yang rontok yaitu menggunakan ganda sildi dan juga mijil dan bahan tersebut ya sebetani boleh diaplikasikan yaitu di tanaman yang sudah tua macam ini yaitu untuk mempercepat yaitu tunas baru yaitu tumbuhnya tunas baru kita spray saja macam ini kita spray saja dan diaplikasikan yaitu tiga hari sekali dengan rutin menggunakan yaitu mijin dan juga yaitu ganda sildi mencegah daun daun rontok nah macam nah oke pemirsa itu tadilah sedikit tips atau cara merawat tanaman capek yang daun rontok macam ini yaitu melakukan penyeprian dengan menggunakan ganda sildi dan juga mijil dan juga mijil ya yaitu untuk memulihkan tunas-tunas baru supaya yaitu mempercepat pertumbuhannya oke ya sahabat tani dia di aplikasikan yaitu tiga hari sekali dengan rutin dengan secara penyemprotan oke sahabat tani semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmunya bermanfaat kejual hanya hasil berbagi dan disini saya bukan berniat mengurui mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman capek dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati